Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ya bersama saya di Gila Ikan Channel Nah di kesempatan kali ini saya akan mengawinkan ikan koki lagi Ya ini sekarang saya akan fokus mengawinkan ikan koki jenis oranda Ini dia ikannya, ini ikan betinanya disini ya Kemudian ikan jantannya disini Kalau simpelnya ya membedakan jantan dan betina itu yang jantan biasanya sirip depannya itu kasar ya Kasar kayak ada pasir-pasirnya gitu Kemudian yang betina itu sirip depan itu lembut Dan yang sudah gendong telur biasanya perutnya udah kayak balon isi air gitu ya Oke yang perlu dipersiapkan adalah ini ada bak untuk pemijahan Disini saya gunakan bak yang lebih gede dari mungkin ada video sebelumnya yang menggunakan baskom kecil ya Disini baknya ukuran kurang lebih 55 x 40 cm Kita akan isi air dengan kedalaman kurang lebih 20 cm Kemudian kita isi dengan air ator ya Air ator secukupnya biar ada suplai oksigen Kemudian untuk media menempel telur Saya gunakan tanaman apu-apu atau tanaman kapu-kapu seperti ini Ya karena akarnya itu lembut dan bagus untuk media menempel telur dari ikan koki Kalau kalian gak ada tanaman apu-apu kalian bisa pakai talir apia juga bisa ya Atau tanaman neceng gondok yang akarnya ya seperti ini mirip-mirip seperti ini Intinya biar telurnya itu bisa menempel di media atau di akar dari tanaman air ini Nah kemudian disini saya akan tambahkan garam sedikit Garam ikan Dan kita akan diamkan atau endapkan air ini 1 x 24 jam Oke sekarang kita akan masukkan ikan koki nya ya Disini saya akan gunakan 2 bertina dan 2 jantan Ini saya masukkan sore sekitar pukul 3 sore Jadi kalau kalian pengen memija ikan koki Pakai 1 bertina 1 jantan boleh ya 1 bertina 2 jantan juga bisa Disini saya pakai 2 bertina dan 2 jantan Ya alasan saya kenapa pakai 2 bertina Karena yang bertina oranda yang lagi satu itu Saya belum yakin kematangan dari telurnya Karena tadi lembeknya juga gak terlalu lembek gitu ya perutnya Nah kemudian yang oranda yang putih ini Saya udah yakin ini ada telurnya Karena kalian bisa lihat sendiri itu perutnya Sangat udah gede ya Kemudian saya pegang juga terasa lembek seperti balon isi air Oke sekarang kita biarkan dia beradaptasi Kita akan lihat besok pagi ya Semoga ikannya mau kawin Oh ya umur ikan koki ini kurang lebih 7 bulanan ya Jadi memang idealnya ikan koki itu kawin saat umur 7 bulan atau 8 bulan Nah ini teman-teman kayaknya sudah bertelur ya Tanda-tandanya biasanya adalah Di permukaan air sudah ada busa-busa atau buih-buih kayak seperti ini Kemudian nah ini kalian bisa lihat Ini yang paling jelas kelihatan adalah Sudah ada telur yang menempel di akar tanaman apu-apu ini Atau di media menempel telur Kalian bisa lihat sendiri itu telurnya berwarna bening ya Bening lebih ke abu-abu bening gitu Atau transparan Ini juga disini ya banyak sekali Mungkin saja di dasar bak ini juga banyak ya telurnya Ini pagi kurang lebih sekitar pukul 7 pagi ya Kelihatan ikannya sudah tidak terlalu agresif untuk kawin Dalam kondisi seperti ini kita sudah bisa angkat ikannya Kembalikan ke kolamnya masing-masing Selamat menikmati Oke untuk kali ini saya tidak akan mengganti air Kemudian saya juga tidak akan memberikan obat anti jamur di air ini ya Kita akan lihat apakah akan berhasil juga atau gimana Mungkin yang sudah pernah melihat video saya sebelumnya Itu treatment telurnya biasanya saya ganti airnya ya mungkin separuh Kemudian saya juga tambahkan blue salt untuk merendam telurnya biar tidak jamuran Tapi kali ini saya akan biarkan begini saja ya Apakah nanti akan bisa sukses menetas atau tidak Airator tetap saya pasang Kemungkinan ini netas sekitar 2 atau 3 hari ke depan Semoga akan berhasil ya Oke untuk selanjutnya mungkin nanti saya akan mengawinkan ikan rancu Ikan koki jenis rancu Nah untuk video kali ini sekian dulu dan terima kasih atas perhatiannya See you